Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan This Xpander dan kami adalah Dear Jadi untuk menepati sebelum-sebelumnya gue pernah bilang ke kalian kalau gue bakal melakukan daily vlog soal Xpander berhubung kemarin sudah dihancurkan step awal nantinya bakal banyak banget adegan-adegan yang mungkin bisa dibilang buat diri gue aduh tega gak ya sebenernya kita hancurin Xpander tapi janji is janji guys buat kalian itu kenapa gue disini merelakan mobil salah satu ya mobil kesayangan gue untuk dihancurkan buat kalian kenapa karena satu disini misi gue adalah untuk memajukan nama baik Indonesia terhadap dunia apalagi kalau kita melihat background Xpander Xpander itu adalah emang keluaran Mitsubishi dimana dia mobil Jepang ya tapi mobil ini mobil yang diproduksi Indonesia kenapa kita di Indonesia ini tidak membuat satu icon yang dapat mewakili Xpander terhadap dunia contoh Mr. Rifat sudah membuat EP4 itu membuat sebuah MPV untuk performance rally itu gue keren banget sih salut banget sama Om Rifat gue disini mewakili Earth Auto Concept dan Team Earth disini juga pengen mengambil bagian untuk sama-sama kita ningkatin Indonesia ya jadi Xpander itu ibaratkan kalau gue bilang tuan rumahnya itu Indonesia dan kita pun juga harus present Xpander yang di Indonesia kita-kita semua ini ya mewakilkan gitu jadi jangan sampai memalu-malukan nama Indonesia terhadap dunia mungkin kalau secara performance sudah diwakilkan lewat Mr. Rifat ya dimana mobilnya itu benar-benar di-buildnya tuh segokil itu dan memakan biaya yang luar biasa banget namun gue disini juga ibaratnya pengen ambil andil dimana caranya membuat fashion Xpander berkonsepnya tuh beda dari yang lain dan tentunya ini emang murni pure 100% dari Earth ya jadi tidak ada endorse meng-endorse dari mana-mana karena kita nggak laku di-endorse mana-mana jadi buat kalian mau yang endorse ya untuk Xpander boleh kontak kita DM lewat Instagram atau nggak lewat Youtube juga boleh bukan berarti disini gue mohon-mohon untuk di-endorse gitu tapi disini kita bagi kalian yang punya local pride atau punya produk yang kalian pengen tonjolkan gitu boleh kontak-kontak kita juga jadi kita bener-bener disini pengen sama-sama ngebangun gimana cerita local pride kita produk Indonesia kalau bisa ya atau merek-merek yang didistributorkan kepada kalian yang punya produk mau diwakilkan sekalian untuk di-show up pun juga boleh gitu jadi kita bener-bener disini gue berharap tidak ada yang saling menjatuhkan dan gue minta ayo dukung bareng-bareng kita sebagai warga negara Indonesia sama-sama memajukan nama baik Indonesia terhadap dunia itu misi dan visi gue ke depannya dan sekarang waktunya gue jelasin ke kalian memenuhi janji apa itu expander yang gue bilang soal dihancurkan dan sebelum dilanjut gue kasih tau kalian bahwa kita ada 5 instagram guys bahkan 7, linknya ada disini ya itu kita juga sekarang lagi menyeriuskan untuk urusan BMW dan tentunya ada motor-motor garapan earth juga yang kalian mungkin bisa kepoin via instagram at earth.motoclans dan tentunya kita juga punya koleksi baju seperti ini instagramnya baru jangan lupa guys yang instagram lama itu kena hack jadi kita ada instagram baru lagi at earth.industry jadi pake dot ya jangan pake underscore jadi itu instagram yang barunya kalian juga boleh tengok karena di bulan ini kita lagi ada promo-promo yang cukup kita keluarkan tapi gue pengen banget kita sebagai negara Indonesia masyarakat Indonesia bisa membeli kaos ini keluaran lokal produk kita nih earth yang ngerjain sendiri dan buat itu bisa kalian juga nikmatin dan survei-surveinya gue minta feedback maksudnya apakah bahannya enak apakah sudah desainnya bagus gitu jadi gue minta support juga dari kalian kita sama-sama support disini ya gue disini bener-bener pure pengen ngebikin mobil gue ini menjadi satu icon di Indonesia yang mungkin kalian juga bisa banggakan gitu ketika mobil gue ini jadi gue butuh juga dukungan dari kalian semua support kita gak pake sikut-sikutan kita gak pake jatuh-jatuhan kita pokoknya bangun bareng-bareng mobil ini dan sekarang waktunya gue present oke wilayah kaki-kaki guys sekarang kalau bicara dunia otomotif dunia modifikasi itu menurut gue ada tiga aliran modifikasi yang gue pilih untuk mobil gue nih kalau untuk desain body nya gue gak bisa ibaratkan langsung present ke kalian karena ini bener-bener di ujung-ujungnya gue yang bakal present lagi soal desainnya akan seperti apa tampilannya akan seperti apa bahkan sampai vinylnya pun juga nanti gue akan share kepada kalian semua mendingan yang mana expandernya gitu pemilihan untuk warna dan vinylnya jadi kita bener-bener disini pengennya kita build mobil ini bareng-bareng ya emang kita disini ibaratkan punya style sendiri tapi sekarang udah waktunya mungkin bisa kita tumpahkan bareng-bareng melalui mobil gue ini nih si expander merah kemarin udah kita coret-coret gue thank you dulu yang udah nonton tetep support kita dan mudah-mudahan di vlog seperti ini tentang expander merah gue tidak ada yang bilang bacot doang lu bang gini ya ini namanya juga daily vlog dan gue disini transparansi soal part-part dan detil-detil pekerjaannya ya jadi gue disini juga present namanya vlog itu kan untuk present ya bukan lebih ke arah gimana cerita nunjukin sampai detil-detil yang gimana oke itu nanti gue sebisa mungkin gue bakal masukin juga tapi mohon maaf dulu guys kalo emangnya itu kurang karena disini kita juga ibaratkan kayak gue dan temen-temen yang lain itu bener-bener fix ngerjain mobil juga gitu guys jadi gue minta kemaklumannya buat kalian nih so support us terus dan langsung aja ke topik nih guys ini di belakang gue gue udah ngeluarin ada 3 model velg berikut dengan bannya buat kalian juga ini gue arahkan gimana ya kita sama-sama disini open-openan soal dunia modifikasi guys kita jadi pengennya juga gue ngejelasin ke kalian ini bermanfaat buat kalian dan ilmu kalian ke depannya jadi mudah-mudahan bisa diwakilkan melalui gue menambah wawasan kalian dan sekaligus kita hasilkan expander ini bareng-bareng gitu guys oke mungkin sebelumnya ini kalian bisa tengok di spek sabre expander gue yang pertama banget gue rilis gue menggunakan walk vs ring 20 emang modelnya ini agresif alias ini model tuh setengah racing lah tapi masih menggunakan 3 piece ya pelaknya konstruksinya jadi pelak itu macem-macem guys ada yang modelnya monoblock ada yang modelnya 3 piece ada yang modelnya 2 piece alias kalau 2 piece itu itu face-nya doang yang bisa dilepas jadi barrel dengan lipsnya itu menjadi satu jadi disini gue langsung aja keluarin nih di belakang gue ada 3 style velg yang disini ini namanya NK RPF1 alias ini adalah produk dari Jepang dimana ini tuh bisa dibilang merk yang sangat legend ya kalau kalian lihat motor JDM mobil JDM zaman dulu itu pasti cap velgnya NK tapi ini adalah keluaran racingnya ini gue emang udah punya dari lama banget dan gue disini emang demen koleksi velg gitu bukan jualan ya guys ya tapi kalau ada yang mau dicariin kalian bisa request ke gue gue bantu cariin buat kalian gitu jadi ini adalah RPF1 NK yang dibalut dengan ban midi fitment guys alias kotak jadi gak ada narik-menarik dan ini kalau bisa dibilang velgnya gue punya spek yang 9.5 10.5 ET 22 ya dengan dibalut ini ban sekarang ukurannya 255 35 gitu guys ini adalah spek pertama pemilihannya yaitu midi fitment yang kedua ini langsung aja ini gue ada pelak yang bisa dibilang dari US alias ini WCI guys kalian disana mungkin nonton vlog ini boleh tau gak namanya WCI itu apa ini adalah sebuah pelak yang berbasic 3 piece construction berasal dari US yang lagi hits-hitsnya juga sejajar line upnya dengan roti foam gitu dan ini gue punya nih ini adalah WCI dan kalau bisa dibilang ini WCI ring 19 lebarnya tuh 10.5 11.5 ET nya belasan jadi yang kalau gue bicara soal tadi kalau RPF1 itu gue menggunakan midi fitment alias ban yang ngotak tuh guys jadi keliatan banget dan ini adalah stretch tire ya jadi ini ketarik nih guys itu perbedaannya kalau stretch tire itu kegunaannya buat anak-anak yang demen mainan stands gitu yang ceper-ceper pakai ersas tapi static pun tidak masalah begitu juga dengan aliran midi fitment midi fitment itu mau dikasih ersas mau static it's okay yang penting kita melihat dari postur si bannya tuh gimana ke velgnya oke dilanjut lagi di belakang gue lagi ada velg favorit gue dan Diki yaitu Workmeister ini ring 18 lebarnya bisa dibilang 10.5 rata ET 20 guys jadi ini ada juga jadi menurut kalian nih dengan spek 3 seperti ini ada yang stretch tire ring 19 WCI dari US ya ini dan ini ada RPF1 from Japan ya midi fitment ada workmeister yang belum ada ban nah gue disini minta tolong banget ke kalian mana yang paling cocok gayanya untuk mobil seperti ini kalau bicara soal aliran itu bebas mau L gun VIP street racing rally mau apapun juga mungkin gue gak bisa open juga disini tapi gue pengen nge-build mobil ini dari segi kaki-kaki dulu baru kita lari ke bodi jadi bener-bener ya dari kaki-kaki itu kalian juga wah bang kayaknya expander dikasih WCI itu keren banget wah bang expander dikasih workmeister itu keren banget wah bang kalau pakai NK RPF1 expander kelihatan keren banget nah itu kalian gue minta tolong bantu dan tentunya share video ini ke temen-temen kalian karena kenapa karena disini kita konteksnya adalah merakit expander ini menjadi icon di Indonesia untuk show up di dunia gitu ya guys ya kita bareng-bareng gue tunggu komen-komen kalian dan tentunya share video ini agar semakin banyak komen masukan dari kalian semua itu bisa menjadi pertimbangan yang sangat baik buat kita gitu oke mungkin gue jelasin lagi sebelumnya kemarin yang kalau bicara soal penghancuran ini dilihat gue bakal ajak ini mobil nih setelah step 2 penghancurannya gue bakal muter-muter pakai ini mobil sekalian kita ngetes kayak kaki ya kita setting di tempat dengan di jalan itu beda kenapa? karena kalau di jalan mobil itu merasakan gaya gravitasi tekanan ke bawah serta kondisi jalan jadi seenggaknya kita gak gak yang ibaratkan merakit kucing dalam karung gitu ya guys kalau di tempat itu gak geslot jalannya halus begitu ada gelombang dikit geslot-geslot kemana-mana kan kasihan dan mubazir juga kebannya gitu guys ya dan tentunya kenyamanan juga itu tidak bisa diciptakan dan kerasa ketika mobil diam dan tentunya kita tuh bener-bener disini harus nyoba jalan kita lari ini mobil lah itu yang ibaratkan gue sendiri disini pengen bener-bener nge-build ini mobil serius gitu guys dan tentunya ini mobil berbasic saber ya ini masih basic saber kalau buat kalian yang pengen mengembarkan mobilnya sabre itu bisa kalian dapatkan via tokopedia juga dan tentunya kalau bicara soal aliran kalian gak bisa ngomong sabre ini khusus untuk racing karena mentang-mentang mobil gue di buildnya racing gitu di luar sana dan ada temen gue juga beberapa yang menggunakan sabre nya itu untuk aliran stance alias punya bro ameng itu dia stance ada lagi punya bro sem dia alirannya udah yang agresif banget tuh dia udah semi-semi jadi kayak di luar sana sebutannya agresif fender flare alias roket bunny LB RWB itu udah menggunakan wide body-wide body yang besar banget gitu guys jadi disini bener-bener mobil dengan tampilan sabre yang ibaratkan gue desain sendiri itu bisa memasuki ke semua sektornya mau itu mainan aliran JDM mau aliran itu street racing mau aliran itu elegan mungkin di rally pun juga tidak masalah gitu guys jadi gue disini bener-bener nge-develop desain yang bisa masuk ke semua gaya aliran gitu guys dan ditambah lagi mungkin kalau mungkin kalian belum lihat jelas hasilnya seperti apa ya ini mobilnya nih kalian tega emang nyuruh gue pakai nih mobil di jalanan tapi kemarin berhubung ada yang request bang pakai muter-muter lihat reaction orang di serbon seperti apa oke nanti gue bakal tepatin dan kalian boleh tagih janji gue ini karena itu adalah mungkin salah satu apa ya kita disini gak boleh malu atas apa yang kita lakukan terhadap mobil kita kalau salah ya tinggal kita ubah kalau baik ya kita tinggal lanjutkan kan gitu guys itu menurut gue jadi gue gak akan mudah-mudahan ya di jalan ya walaupun gue juga sedikit ya ibaratkan aduh ini bukan ciri khas gue banget gitu ibaratkan mobil coret-coret gak rapi kurang clean gitu gue takut banget pakenya guys tapi buat kalian gue bakal coba guys gue capek guys gue takut gitu tapi seenggaknya ini adalah salah satu ucapan say thank you gue buat kalian udah selalu tonton channel kita ini dan selalu support gue mudah-mudahan kedepannya akan semakin lebih semangat membuat konten dan kalian juga ajak temen kalian bener-bener ya kita disini pengen nge-build channel ini buat Indonesia mewakilkan dari modifikasi Indonesia terhadap dunia gitu kita sama-sama bangun dan ciptakan bareng-bareng dan tentunya juga ada giveaway tentunya apa yang kita dapat kita akan selalu bagikan terhadap kalian jadi kita gak disini bener-bener egois sendiri atau gimana pokoknya giveaway juga di instagram sudah mendekati 11 kak kalian boleh pantengin terus dan add add earth underscore auto concept jadi itu udah mau ada giveaway guys gue bocorin dulu dan ada salah satu temen gue yang support terhadap perayaan giveaway di instagram hadiahnya cukup besar beda dari yang lainnya mungkin yang sebelum-sebelumnya cuma baju nah nanti kita ada bonusannya cluenya sudah ada sebenernya akan apa itu hadiahnya tapi kalau kalian penonton yang dari zaman dulu sampai sekarang kalian pasti tahu apa cluenya tapi kalau yang baru subscribe channel ini gue ucapin thank you dulu welcome gue alvin earth mudah-mudahan salam kenal dari gue itu bisa terima terhadap kalian dan kalian juga ikut serta mendukung channel earth auto concept ini jadi mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi 2 dan gue bocorin masalah spek kini mobil static alias gue menggunakan ISC coilover bos lucky thank you banget udah support gue dan mudah-mudahan kedepan juga ini gue gak ngerti kayaknya gue tetap static gitu guys karena gue mau bawa ini mobil tuh bener-bener yang sekarang mobil turbo terbuildnya gitu kenapa gak kita pakenya juga selayaknya mobil turbo pada umumnya kita harus milih-milih jalan takut jalanan bumpy atau gimana gue kayaknya enggak banget gitu guys secara ini udah lumayan sih turbo gue gede gitu dan ini udah model-modelnya udah screamer pipe gimana kenal portnya ini sudah pindah di depan gitu guys dan tentunya big intercooler ya vlognya spek mobil gue sekarang gue jelasin buat kalian tonton di rumah adalah seperti ini dan gue dalam vlog ini mengajukan 2 aspek gue minta tolong ke kalian tolong pilihin tiga velek ini mau bagus yang mana dan tentunya yang keduanya gue minta ke kalian juga tolong bantu gue tentukan mendingan mainan midi fitment atau stretch ya alias stance jadi model velek dengan fitment bannya ya gue minta 2 pair itu yang gue request buat kalian mudah-mudahan ini kita bener-bener sama-sama bisa ngebuild expander gue ini jadi mantap gitu guys oke mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi daily vlog soal expander ini yang pertama step 1 sudah selesai sudah kita coret-coret kita hancurkan dan setelah video ini gue bakal ngeluarin daily vlog yang kedua soal step nomor 2 bukan step pijakan motor ya guys ya tapi step number 2 gitu kita akan kasih tau kalian apa yang kita lakukan terhadap expander kita so jangan lupa untuk komen dan tentunya semakin banyak komen semakin cepet komen semakin gue cepet juga membuat topiknya gitu guys oke gue ingetin lagi kita punya 5 instagram ditambah 2 yang baru kalian boleh add semua dan tentunya jangan lupa subscribe guys karena subscribe itu gratis dan sangat mensupport kita disini dalam mewujudkan konten-konten yang mudah-mudahan dapat sangat diterima untuk kalian oke mungkin this is our topic thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati